Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengetahui aplikasi yang berjalan diam-diam di background yang tentunya ini akan menyita RAM dan juga ruang penyimpanan. Selain itu tentu saja untuk baterai juga akan boros ya. Nah disini bisa kalian lihat untuk aplikasi di HP saya ini menggunakan RAM hingga 2GB. Padahal saya tidak menggunakan apa-apa ya. Nah disini kita harus bersihkan tentunya jangan sampai aplikasi ini membebani HP kita. Oke langsung saja silahkan simak videonya. Oke untuk melakukannya silahkan kalian buka menu selan atau pengaturan yang ada di HP kalian. Kemudian pada kolom pencarian ini silahkan kalian ketikan saja opsi developer. Disini kita akan menemukan opsi developer. Jika kalian tidak menemukannya maka silahkan aktifkan terlebih dahulu opsi developer di HP kalian. Dan untuk tiap HP memiliki cara yang berbeda. Disini langsung saja kita pilih opsi developer. Kemudian setelah itu kita scroll ke atas dan disini kita pilih layanan yang sedang berjalan. Nah berikutnya disini akan kita temukan aplikasi yang sedang berjalan di HP kita ya. Kalau untuk sistem biarkan saja ya. Tapi untuk aplikasi silahkan dipilih aplikasi apa saja yang akan kita hentikan. Oke disini langsung saja kita cek satu persatu aplikasi apa saja yang tidak kita gunakan. Misalnya kalian tidak sedang menggunakan kamera ya. Maka silahkan kameranya di stop saja. Berhenti. Nah dengan begitu akan meringankan HP kalian. Kemudian aplikasi lainnya misal seperti Altimeter. Ini aplikasi yang saya download. Padahal tidak saya gunakan ya. Nah disini aplikasi tersebut ternyata menyitar RAM 232 MB. Wah ini tentu saja akan membebankan HP. Padahal aplikasi ini tidak saya gunakan. Dan cara untuk melakukannya silahkan pilih saja berhenti. Nah seperti itu caranya ya. Seperti ini ada lagi fake GPS. Padahal saya tidak menggunakannya ya untuk aplikasi ini. Maka langsung saja kita hentikan. Oke silahkan kalian lakukan ke semua aplikasi yang menurut kalian tidak diperlukan ya. Bahkan lebih baik aplikasi tersebut dihapus saja. Nah dengan kalian melakukan itu otomatis untuk hinernya HP kalian akan kembali stabil. Tadi sebelumnya kita lihat untuk aplikasi menyitar ruang 2 GB. Sekarang sudah berkurang. Baik teman-teman mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.